Komisaris Utama PT PSS minta dukungan supporter untuk Super LJ di lima laga sisa Liga 1 2022-2023. Hasil enam kali kalah beruntun menjadi hal yang tidak diinginkan. Komisari Utama PT Putra Sleman Sembada, Rahmat Makasau, memohon kepada seluruh supporter PSS Sleman memberikan dorongan penuh pada Super LJ di lima laga sisa BRI Liga 1 2022-2023 musim ini. Permintaan Rahmat Makasau tak lepas dari rekor buruk PSS Sleman dalam enam laga terakhir yang dijalani. Super Elang Jawa belum bisa meraih satu poin pun sejak laga Februari tahun 2023 lalu. Hasil enam kali kalah beruntun menjadi hal yang tidak diinginkan, terutama setelah melalui beberapa tren positif pasca perombakan tim di tengah kompetisi Desember hingga Januari lalu. Akibatnya, banyak ungkapan kekecewaan dan protes pendukung Super LJ yang diungkapkan baik lewat media sosial maupun secara langsung di stadion. Besar harapan kami semua pihak untuk terus mendukung PSS dan berharap tidak terjadi peristiwa yang mengganggu kesiapan tim dan bahkan diharapkan kita semua memberikan dorongan positif untuk kebangkitan dan kemajuan tim baik secara moral dan fisik. Sehingga dapat memberikan hasil maksimal di lima sisa pertandingan terutama dengan doa dan dukungan kuat PSS fans, kata Rahmat Makasau seperti dikutip dalam laman resmi PSS Sleman, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Kami sangat kecewa dengan hasil tersebut, mohon maaf kepada seluruh pendukung PSS Sleman. Namun, kita harus tetap semangat tentu bersama dan secepatnya harus melupakan. Ini untuk menatap lima pertandingan sisa di kompetisi ini dan juga termasuk menyiapkan tim untuk kompetisi yang akan datang, katanya. Manajemen yakin, proses yang saat ini dilalui PSS adalah hal yang harus dilalui untuk memajukan tim pujaan masyarakat Sleman ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan semua pihak, mari bersama dan optimis melalui proses ini demi memajukan PSS yang kita cintai, tandasnya.